Saudara Menteri Agama Yaqud Khalil Kaumas memutuskan membatalkan keberangkatan Jemaah Haji tahun 2021. Seusai berdiskusi dengan Komisi 8 DPR RI dan melakukan persiapan sejak 24 Desember 2020, serta diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, pemerintah melalui kemenak memutuskan untuk membatalkan keberangkatan Jemaah Haji 2021. Pasalnya pandemi masih berlangsung, dan sampai saat ini, otoritas Arab Saudi masih belum memberi kejelasan soal skema ibadah haji bagi Jemaah dari luar negeri. Ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masai, mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masai bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, Bersambah Bersambah Bersambah